Keberadaan pos pelayanan samsat antar pulau wilayah yang telah berdiri saat ini di Daik sebagai upaya pihak UPT-PPD Lingga dalam memenuhi pelayanan publik secara maksimal. Dan pemirsa pos pelayanan samsat antar pulau yang berada di Jalan Ungku Aman Kelang Daik Kabupaten Lingga tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang selama ini menjadi tuntutan dari masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Kepala UPT-PPD Lingga Raja Gazali pada Jumat 28 Februari di Dabo mengatakan dengan adanya pos pelayanan samsat antar pulau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang selama ini menjadi tuntutan dari masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas UPT-PPD Lingga melalui program layanan samsat unggulan yang salah satunya yaitu pos pelayanan. Sebelumnya Raja Gazali mengatakan kalau keberadaan Kabupaten Lingga yang secara geografisnya terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri bagi pihak UPT-PPD Lingga dalam melaksanakan pengelolaan dan pengumutan pajak kendaraan bermotor. Permasalahan tersebut juga menjadikan masyarakat yang berada di pulau-pulau unggan untuk datang ke samsat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 lalu kontribusi yang didapat dari pos pelayanan samsat antar pulau terhadap realisasi penerimaan secara keseluruhan hingga akhir tahun 2019 sebesar 11,25 persen. Jumlah kendaraan sebanyak 1.185 unit dengan rincian sebanyak 1.007 unit berasal dari kendaraan Lingga dan sebanyak 178 unit kendaraan yang berasal dari luar pulau wilayah Lingga. Saat ini UPT-PPD Lingga sedang menjalankan program kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga agar kooperatif. Samsat Lingga itu dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor banyak di dalam menghadapi masalah yang ada di Kabupaten Lingga ini yang sangat menjadi utama itu adalah rentang kendali di mana waktu dan letak geografis Kabupaten Lingga terdiri dari banyak pulau-pulau. Dalam hal ini itu upaya samsat Lingga untuk mengatasi masalah tersebut di mana kita telah membuka pelayanan di ibu kota Kabupaten Lingga, tepatnya di daerah itu sudah kita sudah memulai dari tahun awal dari tahun 2018 yang semula kita akan di sana berpindah-pindah tempat. Nah dengan melihat antusias masyarakat di daerah itu tinggi dalam untuk membayar pajak akhirnya di akhir tahun Oktober 2019 kita telah menetap membuka pos pelayanan samsat yang ada di daerah tepatnya di sebelah BRI di daerah. Nah ini antusias masyarakat cukup tinggi di mana pada tahun 2018 itu awalnya itu ada 454 unit kendaraan. Nah di tahun 2019 itu ada peningkatan hingga mencapai seribu lebih, lebih kurang ada seribuan lebih. Nah ini yang kita tanggapi dengan cepat, kita berharap pada tahun 2020 ini ada peningkatan lebih lagi. Tim Liputan TV Kapri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Sangat signifikan masyarakat di sana dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.